Hmm, Mas Ari, Mas Ari saya kan pemula banget ya, gimana sih cara jualan di internet? Di video kali ini, saya akan ngebahas tentang 5 cara untuk jualan pertama kali di internet. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Areko Prasetyo. Buat kamu yang pertama kali nonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan lonceng gratis. Buat kamu yang pertama kali mencoba jualan di internet, yang merasa gapek. Apakah bisa? Apakah saya bisa? Kan kadang-kadang orang bilang ya, aku bisa, kamu pasti bisa. Tapi kalau yang bener-bener pemula, pasti ada sesuatu hal yang mengganjal. Gimana sih caranya? Ada ga sih langkah-langkahnya? Nah di video ini, saya bakal ngebahas 5 cara buat kamu yang bener-bener memulai, bener-bener pemula untuk berjualan di internet. Supaya barang kamu minimal laris ya, laku dulu gitu ya. Yang pertama, tawarkan dulu ke orang-orang terdekat. Itu yang paling mudah dan yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena orang-orang terdekat itu sudah trust sama kita, sudah percaya sama kita gitu ya. Yaudah ditawarkan saja. Dari lingkaran yang terdalam dulu, kemudian baru melebar gitu ya. Ke keluarga, ke temen-temen, ke temennya temen gitu ya. Nah di situ temen-temen bakal dapet feel-nya, latihannya di situ. Supaya produk itu laku dulu. Yang kedua adalah, titipkan. Endorse ke orang yang kira-kira punya masa gitu ya. Orang yang influencer lah. Entah itu lewat Instagram, kalau memang jualannya marketnya dari Instagram, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat Youtube, apapun gitu ya. Jadi kita memberikan barang kita, kita titip, tolong dong promosiin. Insal influencer ini, atau buzzer ini, atau orang terkenal ini, temen sendiri, malah lebih bagus gitu ya. Jadi bisa lebih murah, bisa gratis gitu ya. Tapi kalau memang pun harus berbayar, ya untuk awal dikira-kira aja bisa atau enggak. Jadi jangan langsung berbayar yang mahal ya. Yang mulai dari yang murah-murah dulu. Kalau bisa gratis gitu ya, buzzernya. Kemudian, yang ketiga, lakukan giveaway. Siapa sih yang enggak suka gratisan? Lakukan giveaway. Giveaway itu berfungsi untuk yang pertama, memperbesar jangkauan. Jadi orang yang ikut giveaway, biasanya dia mau melakukan apapun. Dia mau nge-like, dia mau komen, dia mau ngetak temennya, dia mau nge-share. Dan kita jadi bermodalkan produk yang kita giveaway, tujuannya adalah supaya boost-nya itu lebih besar, supaya jangkauannya lebih besar, dengan harapan orang bakal membeli. Yang juga perlu dilakukan adalah aktif di sosial media. Biasanya orang itu akan langsung mencari tahu ini produk apa, testimoninya gimana, ceritanya seperti apa, yang ngejual siapa, media mana, buatan mana. Nah, dengan mempunyai citra di sosial media yang baik, jadi kalau ada orang yang ngecek, orang makin percaya dengan produk kita. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, baru gunakan traffic berbayar. Traffic berbayar ini bisa Google Ads, ataupun Facebook Ads. Nah, jadi kalau yang keempat ini sudah dilakukan, baru di-boost dengan yang berbayar. Jangan empat ini belum langsung berbayar, jangan ya. Lakukan yang mudah-mudah dulu, dan yang hemat budget dulu, baru yang terakhir yang... Yang traffic berbayar. Traffic berbayar yaitu Facebook maupun Google Ads. Produk saya cocoknya di mana, gitu ya. Secara general, semua produk yang berbau jasa, atau urgent, atau penting buat langsung ditemukan, itu biasanya lebih mudah laku di Google Ads. Tapi kalau untuk barang-barang keinginan, barang-barang yang bagus, tapi pengen, gitu ya. Jadi kayak mengiming-imingi orang, gitu. Kebutuhannya tidak harus sekarang punya, gitu ya. Itu di Facebook Ads lebih bagus. Itu dari saya tentang 5 cara untuk kamu yang benar-benar awal, benar-benar pemula, supaya laris, ya. Supaya laku jualannya. Dan yang perlu catatan adalah laku seribu itu dimulai dari satu barang, gitu ya. Jadi teman-teman yang harus dilakukan itu adalah mulai untuk mencoba, untuk berlatih. Karena ketika skill kita udah dapet, barang apapun nantinya ketika dijual oleh kita, karena kita udah tahu caranya, bakal lebih mudah. Itu video dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, atau ada hal yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan di komentar ya. Atau di semua channel saya. Jadi di bawah itu ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram. Teman-teman bisa tanyakan langsung. Nanti bisa saya jawab di video selanjutnya, atau langsung saya jawab di komentar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao! Ciao!